Intro Hai MOP Lovers, apa kabar? Indra Herlambang kembali hadir disini di Suara Hati Siap banget untuk mendengarkan semua cerita kalian Yang tentunya biasanya nih kalau orang punya kisah-kisah Mau yang membahagiakan, sedih, mungkin juga memalukan untuk beberapa orang Itu kayaknya kalau disimpan sendiri tuh gak enak ya Nanti jadinya malah bermasalah kemana-mana including kemasalah kesehatan Jadi kalau ada sesuatu mendingan dicurhatin aja Nah saya siap nih untuk mendengarkan semua cerita kalian Tenang aja privacy nya pasti akan kita jaga disini Dan untuk curhatnya langsung aja email di suarahati mop at gmail.com Atau di instagram kita ya DM langsung ke suarahati MOP channel Ya inilah dia suara hati karena setiap suara hati layak untuk didengarkan Nah jangan lupa nih guys kalau mungkin diantara teman-teman yang nonton Punya masalah yang sama atau punya solusi atau apapun itu Boleh langsung deh ya komen dan juga jangan lupa untuk subscribe di MOP channel Oke disini sih sebenernya kalau saya sih gak pengen ngasih solusi Bukannya gak pengen tapi mungkin gak bisa ya Tapi balik lagi yang terpenting adalah ceritanya bisa didengerin Nah sekarang langsung aja deh kita akan ketemu sama penonton kita yang pertama nih ya Halo Halo mas Hai apa kabar Alhamdulillah baik mas Ya ini dengan Saya Ricky mas Ricky Ricky berapa umurnya Rick? Umur gue 26 tahun 26 tahun berarti sudah bekerja? Sudah Oh udah menikah? Sudah mas udah menikah udah punya anak Oh eh congratulations Thank you Terus gimana pernikahannya udah berapa lama sih berarti? Pernikahan gue baru 2 tahun 2 tahun Uh masih mesra-mesra nya masih seru-seru nya dong Eeeh Enggak seperti orang-orang Kalau rumah tangga kan emang wajar ya selalu ada masalah kan Mau berapa tahun pun mereka sudah bersama pasti setiap rumah tangga punya masalah dong Iya kan? Yang terpenting kan kamu berusaha untuk mencari solusi dari masalahnya dong Enggak sih mas disini gue malah bertemu dengan Rizka mas gitu Rizka? Iya Ini orang ketiga Bisa dibilang begitu mas Dia ini awal mulanya Dia ini temen istri gue sendiri mas Jadi di tengah-tengah kamu punya masalah keluarga bersama dengan istri Kamu kenal sama orang lain ini yang adalah temen istri kamu sendiri Betul mas Dan kamu akhirnya punya hubungan sama si Rizka ini Iya Jadi awal ceritanya itu Waktu istri gue ada arisan dengan temen kantor lamanya Gue ikut tuh mas gitu Ikut terus gue dikenalin dengan si Rizka itu Terus gue mencoba ngobrol dengan Rizka Gue mengorek-ngorek informasi tentang Rizka Terus gue mencoba memberanikan diri untuk minta nomor handphonenya si Rizka gitu Sebentar Rik Gimana akhirnya kamu kok tertarik sama si Rizka ini Maksudnya apa yang bikin kamu pertama ketemu di acara arisan itu Kemudian kayak Oh ini kayaknya enak nih buat ngobrol sama dia Itu apa yang bikin kamu tertarik sama dia? Dari awal gue ketemu dia Gue gak tau mas Langsung terpincut aja gitu sama dia Jadi ibarat lagu pandangan awal pertama gitu Love at first sight gitu berarti Yang ngeliat dia terus langsung kayak ada perasaan kamu gitu Iya mas Oke Tapi si Rizka ini single kah? Dia udah punya suami juga Bapak ribet loh pak Mohon maaf nih Kamunya udah punya istri Dia pun sudah punya suami Terus gimana? Awalnya tuh gimana? Nah kalian berdua cuma ngobrol-ngobrol aja Tadi kan kamu bilang kamu minta nomernya dia? Iya Jadi dikasih sama dia gitu Buka nomer Terus gue sering cerita tentang keluarga gue ke dia gitu Kayak curhat gitu Oh Kalau temen curhat aja sih kayaknya masih aman lah Rik Berarti kan mungkin karena si Rizka ini juga temen dari istri lo Dia mungkin juga mengenal sifat istri lo Jadi bisa ngasih pendapat yang lebih oke gitu kan maksudnya kan? Enggak gitu mas Jadi karena gue sering cerita ke dia Terus gue beranikan diri untuk ngajak dia ketemu gitu kan Sampai suatu saat gue Mengungkapkan bahwa gue Tertarik gitu Gue jatuh cinta sama dia mas gitu Lu ngomong langsung ke dia Iya Responnya dia gimana? Responnya dia Awalnya kaget tapi Tanpa disangka Dia ternyata juga ada rasa dengan gue mas Gue beranikan diri ajak dia untuk wisata ke luar kota mas gitu Keluar kota terus karena udah malam Gue pancing dia Gue bilang Chris kita nginep aja dulu pulang besok pagi Nah terus dia mau gitu Nah disitu gue terjadi hubungan yang Yang luar biasa lah Hubungan yang tidak seharusnya sih Bukan luar biasa juga ya Maksudnya Oh my god kalian berdua masih mempunyai pasangan Oke kalau pada saat itu At that moment kejadian yaudah deh Balik lagi saya gak mau menghakimi ya Karena saya juga gak punya hak buat menghakimi apapun yang terjadi sama kehidupan orang Cuma besok paginya Setelah kejadian malam hari itu Kalian berdua ada perasaan menyesal gak? Gak ada mas Malah kita malah sama-sama seneng gitu Oh ya Iya Jadi yaudah setelah itu Hubungan terlarang itu semakin sering terjadi mas Berapa lama kalian punya hubungan rahasia itu? Kurang lebih hampir satu tahun mas Hampir setahun? Iya Selama satu tahun hampir berjalan tuh hubungan kalian Berarti ya Ya gak ada Dalam tanda petik perlawanan dari Istri dan suaminya dia kan ya Maksudnya istri kamu dan suami dia tuh gak ada sama sekali kecurigaan Gak ada sama sekali mas Tapi pas setahun berapa bulan gitu Suaminya si Rizka itu Tau mas gitu Tentang hubungan Gue sama istrinya Tau? Taunya dari? Dari foto gue sama Rizka Tersimpan di HPnya Rizka Selingkuh aja udah gak beres ya Ini pake foto-foto ditaro di HP Gimana sih? Terus suaminya ngeliat Suaminya ngeliat Nyari gue mas Dia dateng ke rumah gue suaminya Dan akhirnya istri gue pun tau juga Itu pada saat dateng ke rumah lo ada lo nya juga? Gak ada Gue lagi di luar Oh jadi yang nemuin istri kamu Iya Terus gimana? Ya Istri gue Gak marah mas Anehnya itu loh Serius Lorik? Iya Istri gue gak marah Cuman nanya Pengen tau Cerita sebenarnya tuh kayak gimana gitu Dijelasin Iya Tapi suaminya Sirizka ini marah dong pasti Dia marah banget Marah banget malah Terus yang dia minta apa? Dia tuh Bilang apa? Mau apa dari kalian? Ya Kalau dari suaminya Pengen gue udahan sama Rizka gitu Sama istri gue pun juga Pengen gue udahan juga dengan Sirizka gitu Oke Ya setelah itu kalian udah dong berarti Nah setelah itu Setelah itu gue ngomong sama si Rizka untuk menyodai hubungan ini Cuman si Rizka gak mau mas gitu Malah dia bilang pengen punya keturunan dari gue Dia udah punya anak? Belum Maksudnya apakah karena suaminya punya masalah dengan Iya Kesehatan seksualnya? Iya Tapi memang suaminya tidak bisa memberikan anak? Betul Oh karena itu dia ingin punya anak dari kamu Iya gitu Tapi Pas gue tau bahwa si Rizka pengen punya keturunan dari gue Gue coba diem-diem Meriksa Kesehatan seksual gue Mas Karena kan gue udah punya anak nih satu nih Ya kan Takutnya Gue gak bisa Ngasih apa yang Si Rizka pengen gitu kan Nah Hasil labnya ternyata Mengecewakan sih Mengecewakan buat si Rizka gitu Gue gak bisa punya anak lagi Nah disitu gue stres mas Stres Gue takut si Rizka ninggalin gue Terus Biniku juga pasti akan ninggalin gue kan Lo gak bisa dapet semua yang lo mau dalam hidup loh Apalagi Kalau Sampai menyakiti orang lain Ya disini kan udah pasti suaminya dia pasti akan tersakiti Istilah kamu juga mungkin akan Ya udah pasti ya bukan mungkin lagi Pasti juga tersakiti ketika kamu berhubungan dengan orang lain Nah di posisi tadi ketika akhirnya ada di dua pilihan antara Rizka Atau istri kamu Yang ada di pikiran kamu pertama kali keputusannya adalah untuk memilih siapa Gue tetep memilih istri gue mas Karena Gue udah punya anak juga kan Sama istri gue gitu Tanggung jawab ya Iya gitu Itu yang bikin gue sadar sih Karena gue udah punya anak sih mas gitu Akhirnya gue ganti nomor Gue blokir nomornya si Rizka gitu kan Oh jadi lo beneran akhirnya menjauh nih Akhirnya lo udahin tuh Iya Gue punya sikap Gue untuk menyudahi hubungan dengan si Rizka Oke Dia bagaimana reaksinya ketika Ketika kamu menyudahi hubungan itu Ya reaksinya mungkin Dia nyari-nyari gue juga sih Sampai akhirnya gue pun Memutuskan untuk pindah rumah dengan istri gue gitu Supaya si Rizka gak datang ke rumah gue Itu istri kamu terbuat dari apa ya Nah itu juga mas Spesial yang Mereka masih bisa menerima kamu lagi setelah kejadian itu Iya itu yang bikin gue sadar banget juga Oh Istri gue hatinya kayak Kayak malaikat gitu Bener kayak malaikat nih udah tau suaminya berbuat sebuah kesalahan Dia menerima kamu kembali Menurut kamu apa yang bikin dia Atau alesannya apa sih dia kasih tau gak Kenapa kok dia akhirnya memutuskan Untuk kembali menerima kamu dengan tangan terbuka Setelah sudah melakukan kesalahan yang sedemikian besar Dia juga Sempet minta maaf sih sama gue mas gitu Istri gue Karena selama ini Terlalu mengekang gue gitu Terlalu mengatur gue itu Dia ngomong gitu sih Jadi Mungkin Istri kamu juga bisa memahami Kenapa hubungan kalian tuh Setelah punya anak tuh agak Gak sebaik dulu gitu kali ya Iya betul gitu mas Dan dia Ya walaupun tidak menerima bahwa kamu selingkuh Tapi Bisa Bisa mengerti juga bahwa ada kesalahan dari partnya dia gitu Iya Tapi kan gini Ketika ada satu hubungan yang kemudian Goyah karena kehadiran orang lain Biasanya yang dijadikan Kambing hitam pertama adalah Si orang ketiganya Dalam hal ini mungkin Berarti Rizka nya Iya Kalau menurut kamu sendiri Siapa yang paling bertanggung jawab Atas kejadian yang sudah kamu alami ini Ya Gue sih mas Karena kan Gue yang memulai semuanya gitu kan Gue yang Mancing si Rizka Gitu kan Gitu Tapi ya namanya juga pengalaman hidup kan Katanya guru yang terbaik Betul Bisa membuat kita tuh mengambil hikmah dari semua kejadian Iya mas Dari kejadian kemarin Akhirnya yang lo ambil apa Rizka? Yang gue ambil Hikmahnya itu Bahwa Kalau sudah menikah itu Harus punya komitmen Harus setia Terus juga ya Harus saling menerima kekurangan dari pasangan kita sih mas Itu yang paling penting Itu kayaknya yang harus dijaga ya Karena kan Janjinya bukan cuma antar kalian juga ya Janjinya juga sama yang di atas ya kan Iya mas Iya sih Terus gimana sekarang kehidupan kamu Baik-baik aja kah? Hidupan gue dengan istri gue dan anak gue sih Sekarang lebih baik sih mas Jadi Lebih sering Jalan bertiga dengan anak Terus saling Lebih Lebih cinta lah Sama istri juga Sama anak Cakep deh Semoga Langgang selalu Rumah tangganya ya Amin Ya mas Semoga Tidak ada Kerikil-kerikil lagi Yang harus dilewatin Ya kan Sukses juga Buat Kalian berdua Iya mas Banyak gak? Gak banyak gak? Iya Gue banyak lagi Aduh sorry Rizka Bikin gue mikir lagi Maaf Maaf ya Pokoknya Semoga yang terbaik deh buat kalian Oke thank you mas Thank you banget udah berbagi cerita disini ya Riki ya Iya mas Thank you MOP lovers Kadang tuh ya ketika kita itu bicara soal cinta dan juga rasa Itu kan memang sesuatu yang bisa hadir tanpa kuasa kita Iya dong Hati tuh gak bisa dipaksa gitu kan Kadang-kadang bisa aja muncul perasaan suka sama seseorang yang seharusnya tidak kita miliki Atau kita seharusnya udah gak punya perasaan lagi ke siapapun karena kita sudah berkomitmen dengan satu orang Dalam sebuah pernikahan Tapi ya balik lagi Kalau hati gak bisa dipaksa Ya Jangan maksain diri juga Iya dong Maksudnya dalam arti kata Untuk bahagia Semua orang memang punya hak Tapi lebih baik kalau kebahagiaan itu bisa diraih tanpa ada orang lain yang tersakiti Mungkin seperti itu ya Guys semoga bisa mengambil pelajaran dari ceritanya Ricky tadi Sekali lagi saya gak pernah disini dateng buat menghakimi atau ngejudge atau ngasih solusi Karena itu bukan bidang saya Saya cuma pengen ngasih tempat dimana kalian bisa berbagi cerita Karena siapa tau nih cerita yang udah disampaikan tadi bisa berguna buat orang lain Bisa diambil yang baiknya Bisa dicontoh hal-hal baik Dan juga bisa menjadi pelajaran untuk hal-hal buruk yang harusnya tidak dilakukan Gitu ya Thank you banget yang udah dengerin Jangan lupa ya Kalian langsung komen Like juga Terus share video ini Dan subscribe juga MOP channel Ya dan ikuti terus nih Cerita-cerita yang ada di suara hati Karena setiap suara layak untuk didengar Indra Herlambang pamit Kita tunggu emailnya ya Terima kasih telah menonton